Hai dadek, perkenalkan nama saya Kak Rahmat. Dan saya Kak Naya. Di sini kita akan menjelaskan tentang organisasih MPK. Apa sih MPK itu? Yuk kita simak video selanjutnya. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas adalah salah satu organisasi di masa Tunggawi. MPK pertama didirikan pada tahun 2015. Salah satu tugas dari MPK yaitu bertanggung jawab penuh atas kinerja OSIS selama masa jabatan berlangsung. Dasar hukum MPK diselaraskan dengan dasar hukum OSIS. Yang pertama Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Yang kedua Peraturan Mendikbud No. 0461-U-1984 tentang pembinaan kesiswaan. Tugas dari Organisasi Majelis Perwakilan Kelas antara lain. Yang pertama, menampung dan mewujudkan seluruh aspirasi siswa. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap sekolah atas kinerja OSIS. Yang ketiga, menetapkan panitia khusus penyeleksi calon baru OSIS dan MPK. Tugas yang keempat yaitu menerima atau menolak kelancangan program kerja yang dihujukkan oleh OSIS. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OSIS serta tata cara dan pelaksananya. Yang keenam, penegasan dan peringatan dilakukan oleh MPK jika terjadi keterlambatan penyerahan laporan program kerja OSIS. Ada pun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MPK. Yang pertama adalah Bilketos. Yang kedua adalah Mubes. Yang ketiga adalah Outbound. Yang keempat adalah Milad MPK. Terus gimana sih caranya biar bisa masuk MPK? Caranya gampang banget kok. Jadi setiap kelas mojib mengajukan perwakilan PA dan PI untuk berkontribusi dengan MPK. Nah, itu tadi seputar informasi mengenai organisasi MPK. Cara masuk organisasinya juga gampang banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung di organisasi MPK! Selamat menikmati! Aspiratif! 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 Pijak sana! Yes!